Gubernur Bengkulu Roeddin Mersa, Senin pagi 24 Januari 2022 melepas 41 orang jemaah umroh dari Provinsi Bengkulu di Bandara Fatmawati Soekarno. Dirinya mengaku senang, kesempatan menjalankan ibadah ke Tanah Suci sudah kembali dibuka. Gubernur Roeddin berpesan, para jemaah dapat menjaga kesehatan agar bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Kita melepas jemaah umroh perdana, ini pasca kejadian wabah COVID ini. Ya tentu tadi saya pesankan dengan jemaah, syukuri ini kesempatan yang sangat baik. Ini sudah mulai dibuka kembali untuk bisa umroh ke Tanah Suci, Buka Asak. Kemudian yang kedua, saya minta betul mereka bisa menjalankan ibadah dengan baik. Nah itu faktor utama yang adalah kesehatan. Maka jaga betul kesehatan agar tetap fit, jangan sampai sakit. Yang penting istirahatnya teratur, diselah-selah ibadah. Kemudian yang kedua, tentu makan juga dengan makanan yang cukup. Ya, sehingga nanti bisa sihat dan jangan terlalu banyak kegiatan-kegiatan keluarga. Roeddin juga menitip doa kepada para jemaah umroh bagi negara dan provinsi Bengkulu agar wabah COVID-19 segera berakhir. Ada persiapan, kalau untuk persiapan manasi sudah kita laksanakan sudah empat kali. Kemudian untuk persiapan naik pesawat, kemarin kita indahkan di Bapak Kesehatan, kemudian tes bisnis antigen kita datangkan dari Bito Kese, Kolda Bengkulu. Dan Alhamdulillah ke-41 jamaah diantakan negatif dan sah untuk berangkat pada hari ini. Terima kasih telah menonton!